Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Dhani Al-Muqaran, Pengguruh Bajang, Salahuddin Untuk itu kita berhubungan bersama Kultum Desara ini Di hari yang kebelakangan Beraju-belakangan Ramadhan Kepulauan ini yang boleh dapat dan persilakan Alhamdulillah wa syukurlah Pada suku ini Harilah kita sama-sama memanjatkan kerja syukur Hadat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita sehat sempat Memberikan kita taufik hidayah dan juga inayah Sehingga pada kesempatan sore ini Yang pelunggu boleh untuk hadir Rauh bersilaturrahim Dalam rangka Buka bersama Dengan para tokoh agama Tokoh masyarakat Tokoh pemuda Yang ada di kecamatan kita Kecamatan Praya Barat Dayang Mudah-mudahan Apa yang kita Kerjakan pada suri hari ini Senantiasa mendapatkan Ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Selanjutnya Salawat dan salam Kita haturkan Kita persembahkan Kepada baginda Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Mudah-mudahan Berkat karamah salawat Kita semua Mendapatkan syawa'ah dari beliau Mendapatkan pertolongan Kemudahan Di segala urusan kita Di dunia wal akhirah Allahum nasolli alihi sayyidina Muhammad Wa alihi sayyidina Muhammad Kita hadirin Para panggungan Yang kita hormati Dalam kesempatan Suri hari ini Kita Yang Kemanikan Kejulup Niki Untuk mengisi Sekedar Kultub Jaga unang teparan Yang jelas Mudah-mudahan Niki bisa menjadi Pelajaran Tepak pelunggong Tiang sami Khusus yang pribadi Disini gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Tiang hormati Pelajaran InsyaAllah Akan ditutupkan Sebelah Jangan Peranbar daya Kemudian Yang Dari Tiang hormati Dari 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 Bogos Desa Yang ada Di Kecamatan Peranbar daya Kemudian Saya hormati Teman-teman Muda Dari Semua Desa Ini Semua Masih Diberikan Hemat Sehat Hemat Sempat Sehingga Alhamdulillah Kita Dapat Berkumpul Dengan Langkah Silaturahim Dan Bukan Paso Bersama Yang Diedakan Dari Peran-peran Indonesia Kejamatan Peranbar daya Kebekahannya Semua dan Semua Terlalu Bila kita Aturkan Kepajah Dindingan Nabi Besar Muhammad Selama Walaikum Salaam Semoga Kita Semua Kala Dari Mendapatkan Sobatnya Amin Yang Dari Pengalamin Pertama Yang Saya Hormati Ada Beberapa Yang Harus Saya Sampaikan Bagi Teman-teman Kering Terlalu Kejamatan Peranbar daya Pertama Dari Untung Dan Secara Menurut Ini Sebagai Langkah Hal Kita Untuk Mempererat Tengah Terlalu Menter Sesama Pernoda Menter Sesama Tokoh Masyarakat Tokoh agama Khususnya Menurut Dari Kejamatan Peranbar daya Nah Sehingga Dari Menentu Bersus Temudan Ini Akan Ada Tunggu Langkah Nanti 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 Dari Dari Kandas Terkait Dengan Bagaimana Penagrakan Kita Ketika Terutama Teman-teman Pemuda Bersus Yang Semestinya Memer Berbicara Tentang Kemajuan Di Gunanya Kecamatan 12 Kecamatan Yang Ada Di Lomba Tengah Ini Kita Ini Selalu Diberakani Dan Memang Itu Faktanya Untuk Itu Kita Menulai Kita Akan Menulai Bergerak Semangat Kalian-kalian Ini Sangat Kita Menentukannya Untuk Kemajuan Dan Berbicara Di Lomba Pertaya Pakati Dan Mendeklarasi Sebuah Lada Atau Organisasi Sebagai Tempat Berkumpulnya Kawan-kawan Pemuda Pemudi Yang Merah Di Seluruh Bilal Kejamanan Pemuda Daya Kita Akan Menyokum Nader Kemudian Apa Yang Perlu Kita Lakukan Nanti Kita Bisa Bahas Berdiskusi Di Lada Yang Kita Dekarasikan Pada Mere Ini Kemudian Selanjutnya Berbicara Tentang Pasca Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Kita Sudah Selesai Kalau kita Memiliki Dibet Di Perakilan Dilan Kita Punya Semangat Dan Punya Relasi Untuk Dalam Hal Membangun Wilayah Kecamatan Perabadaya Nah Untuk Itu Itulah Yang Perlu Kita Diskusikan Perlu Kita Rumbuk Perlu Kita Bahas Kedepannya Kita Boleh Lagi Terilang Untuk Menyukur Bala 29 2000 Seterusnya Seterusnya Itu Kita Memulai Pada Malam Hari Ini Mencoba Membangun Kesadaran Masyarakat Mencoba Membangun Kesadaran Para Penangku Penangku Kejabat Para Penangku Penangku Pejabat Yang Ada Di Tatangan Mirai Kecamatan Perabadaya Sehingga Perlu Kiranya Saya Secara Pribadi Meminta Masukkan Saran Dari Teman-teman Pemuda Semua Yang Bagaimana Lengkak Kita Kedepannya Demi Kemajuan Mirai Kecamatan Perabadaya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekarkan sekalian yang kehormati Bapak Kades Batu Jangki Bapak Kades Menung Sapa Bapak Kades Teduh Rekarkan sekalian Pemuda Perabadaya Kita Sempat diskusi Bersama Pak Khus Yadi Diskusi Tentang Pemuda Perabadaya Kita Melihat Mungkin dari Berbagai aspek Agak-agak tidak bersaing Dengan Kejamatan-kejamatan Lain Potensi Rekarkan Pemuda Di Perabadaya Itu sangat tinggi Bahkan bukan hanya sampai Kabupaten Profesi Bahkan nasional Cuma Kalau kalian lihat Lebih berperan Pada peran masing-masing Belum kita Bersatu Untuk Bagaimana memajukan Kejamatan kita Nah disana Akhirnya kita sempat diskusi Diskusi tentang Kita buka bersama Pada malam hari ini Sempat juga Pemuda yang dicandumkan Timpahari Sebandungnya sudah jadi Kalian disampaikan tadi Banyak sekali aspek Bagaimana kita Ketinggalan Banyak Organisasi yang ada Di Kejamatan kita Cuma Mungkin perlu kita Optimalkan Berbagai Pergolong Pihatan Mungkin Kurang Derekspos Sehingga kurang Dirtahu Masyarakat Luas Teman-teman itu Bekerja Tapi kalau sudah Kita bersatu Bersinergi Apalagi Bapak-bapak Kepada desa Ini kan sangat Mendukung Apa yang telah Dilaksanakan Teman-teman Teman-teman sekalian Dan Tadi sedang Ada Deklarasi Mungkin perlu kita Diskusi juga semuanya Sepak 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 Bersama Apa Langkah Kita ke depan Disana Diskusi Saling Memperbaiki Saling melengkapi Kita diskusi Dan Teman-teman Yang ada Di Pemudaian desa Juga kita Bahu Bahu Nanti Karena Orang gerakan Juga Iya Yang dengar Dulu Sering juga Gerakan Teman-teman Organisasi Hampir semua Pak Saurin juga Ini semuanya Teman-teman sekalian Nah Kalau Kudas Deklarasi Bersatu Mungkin ada Memang-memang Besar Agenda Besar Yang bisa Kita Lebih-lebih Mungkin Di Kementerian Apa Di Dinas Mungkin Yang bisa Dilaksanakan Di Kecamatan Para Para Daya Ada Potisipisi Yang Dikamatan Para Daya Mungkin Perlu Kita Promosi Di Tidak Kita Perlu Promosi Bagaimana Bagaimana Dera Yang Lain Itu Bisa Untuk Mengambah Di Ades Teman-teman Yang ada Di Desa Nanti Apa Bedanya Dedeh Sama Semalem Kalau Kita Lihat Semalem Kan Profisinya Pegunungan Itu Saga Kalau Sampai Dulu Waktu Yang Masih Dilarik Sampai Diskusi Sama Pak Kades Deduh Menjadikan Destinasi Wisata Pergunungan Yang Ada Deduh Itu Itu Kalau Didata Apa Bedanya Biasa Ditambah Kita Di Gini Sasa Sampai Anak Wakil Presiden Sepat Nginap Di Sasa Anak Wakil Presiden Kedepan Kita Bersama Sama Yang Bisa Sampaikan Nanti Dipanggung Sama Pak Agus Nadi Kita Diskusi Kedepan Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Terima kasih Atas Perintahnya Disampaikan Ketika Dua Semua Teman-teman Semua Saya hormati Jadi Pada Kesempatan Hari ini Saya ingin Menampung Seorang Masukan Dari Teman-teman Semua Yang Hadir Terkait Dengan Bata Yang Disampaikan Tadi Bahwa Dengan Konteks Kita Ingin Memajukan Wira Kecamatan Perberdaya Ini Kita Punya Dokter Kita Punya Banyak Minister Profesor Bahkan Kita Punya Di Wira Kecamatan Perberdaya Ini Hanya Saja Tugas Kita Sekarang Untuk Menyakur Mereka Semua Dengan Mereka Kita 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 Akan Dekorasi Rekor Rekor Kecamatan 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 Camat Sudah Amin Ya Menyami Kecamatan Kecamatan Perberdaya Penjajaran Pengurus Yang Saya Banggakan Singkatnya Hadiran Perserka Pertemuan Yang Terima Tengok Seluruh Menyik Tengok Menarik Ini Dekorasi Denda Unim Ini Sebagai Ketua 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 Perberdaya Kemenangan Beberapa Isu Krusian Kalau Bisa Ketua Krusian Di Perberdaya Ini Yang Selama Ini Memang Saya Pernah Dulu Menggagas Namun Tidak Berjalan Demilah Saya Ada Dua Puan Yang Ini Pak Jangan Yang Harus Menjadi Atensi Rekar-rekan Pemuda Dan Kita Semua Di Perberdaya Ini Menurut Saya Sudah Saatnya Yang Pertama Terkait Dengan Nama Kecamata Dan Ini Sejak Dulu Kami Kau Namun Diskusi Rami Terputus Terputus Memang Mudah Mudah-mudahan Malam Ini Ada Satu Kesimpulian Keputusan Kita Bersama Dan Nanti Bagaimana Diseminarkan Atau Bagaimana Rekar-rekan Pemuda Atau Karang-taranya Untuk Membesaran Itu Menteri Apakah Kita Akan Pernah Ada Titik Terang Ini Juga Bukan Ini Mungkin Sekarang Para Jadir Yang Di Diskusi Ini Mungkin Ada Pembangun Mana Pembangun Muda Deser Kepada Rekar-rekan Pemuda Ini Sehingga Pemuda Kecamatan Para Barabawa Ini Apa Namanya Pernyata Labe Rekar-rekan Untuk Berkegiatan Di Tingkat Dikamatan Itu Mungkin Yang Penting Yang Pertanyaan Benda Benda Hari Ini Terkait Dengan Pertanyaan Politik Kedepan Memang Itulah Kita Ibarat Dengan Benda Ini Ternyata Tentu Lampir Yang Keling Dimbun B B Kedepan Dan Sebagian Ini Tenangan Ketika Sebesar Padahal Dari Awalnya Kita Sudah Siap Sekarang Kita Antisipasi Tapi Karena Memang Itu Sehingga Saya Kemarin Memahas Perkara Kanto Buddha Bukan Saya Episimis Tetapi Saya Lihat Di beberapa Saya Amami Masa Kemasa Yang Saya Ingat Sehingga Saya Berkesimpulan Semakin Banyak SDM Tidak Saya Di Dusun Itu Semakin Banyak Buang Untuk Terjadi Perkecahan Percaya Tidak Percaya Boleh Dicek Ini Masa Saya Justru Kita Yang Berpendidikan Inilah Semestinya Memberikan Contoh Kepada Warga Warga Masyarakat Yang Memang Mengar Dan Buru Mengaris Dan Buru Justru Kita Yang Ber SDM Inilah Yang Tidak Mampu Mengakomodir Menyatukan Diri Dalam Rangka Untuk Mencapai Target Terutu Saya Pikir Kejadian Yang 2024 Uleg Ini Adalah Menjadi Memang Sangat Memangukan Bagi Para Berta Berdaya Memang Kemampuan Kita Di Berdaya Itu Maksud Saya Sehingga Komitmen Komitmen Kita Sebenarnya Mudah Untuk Memang Para Partai Ini Adalah Mulai Kita Seperti Katanya Pak Umum Pak Kus Bagi Diba Ini Anak Sitar Awal Saya Sepakat Saya Sepakat Untuk Melangkah Beda Yang Saya Pikir Itu Dulu Penyentang Dari Saya Beberapa Pem Tadi Terima Kasih Dan Bermak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 78 Di Bulan Ramadhan Ini Mudah-mudahan Dengan Niat Baik Kita Kebersamaan Kita Bersama Tokoh Pemuda Tokoh Agama Tokoh Musyarakat Di Pembaradaya Kita Menginginkan Hal Baru Dan Hal Yang Besar Di Pembaradaya Dalam Hal Ini Saya Atas Nama Pemuda Juga Mengambil Peran Dan Sangat Mengambil Baik Pertemuan Ini Mudah-mudahan Ini Bukan Yang Pertama Dan Terakhir Kanda Hukum Dan Semu Semuar Kades Deduh Kades Batu Jangki Dan Kades Mutusabah Yang Saya Mengatakan Dalam Hal Ini Memang Kita Selaku Penudah Khususnya Di Pembaradaya Seperti Yang Disampaikan Tadi Sedikit Kita Ketinggalan Namun Hal-hal Yang Perlu Kita Perbaiki Adalah Tentang Proses Proses Dan Program Program Yang Dilaksanakan Di Pembaradaya Misalnya Untuk Menghidupkan Kegiatan Kegiatan Kepemudaan Dan Masyarakat Ini Tandang Mudah-mudahan Nanti Menjadi Motivasi Kita Misalnya Dengan Merayakan Merayakan Kegiatan Kejauhan Mungkin Hari Ulang Tahun Di Kecamatan Mungkin Itu Salah Satu Bementuk Emosional Kita Semakin Dekat Di Tingkat Meskat Pemuda Dan Mengan Sesua Dan Yang Selanjutnya Yaitu Tentang Kekompakan Di Pemuda Tidak 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 Hanya Berlaku Di Pemuda Di Kecamatan Itu Buat Tidak Hanya Menuncul Pemuda Hanya Di Satu Desa Tapi Paling Tidak Dua Belas Desa Ini Ada Pemuda Pemuda Baru Atau Unyeng Baru Di Berberdaya Itu Yang Kita Harapkan Biar Menggerakkan Konsulidasi Kepemudaan Itu Semakin Masih Dan Terukur Oleh Karena Itu Mengapa Saya Oleh Itu Terkait Dengan Apa Program Dan Kemajuan Atau Yadah Yang Ingin Kita Inisiasi Pada Malam Hari Ini Mudah Mudahan Malam Hari Ini Bisa Kita Sepakati Dan Ada Tindak Lanjut Untuk Yang Yang Menurus Biar Tidak Hanya Ketika Kita Bentuk Dan Dekorasi Karena Berapa Tahun Yang Lalu Pernah Saya Di Ajar Oleh Kanda Sahur Sebelum Jadi Kades Menggagas Hal Ini Dan Mudah Mudahan Keberkahan Itu Muncul Di Dua Ramadhan Di Malam Kedua Pertanyaan Sojak Pengenter Dari Saya Dan Sekitar Masukan Lebih Kurang Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Yang Sama-sama Kita Hormati Bapak Cabak Bapak Bapak Kades Ketua KTU Kecamatan Prahabarabaya Beserta Jajaran Serta Rekan-Rekan Pemuda Sekecamatan Prahabarabaya Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Pertama-tama Saya Sangat Mengapresiasi Kediatan Yang Diselenggarakan Alah KTU Kecamatan Prahabarabaya Ini Kenapa Karena Kalau tidak Seperti Ini Kapan Lagi Pemuda Prahabarabaya Akan Bersatu Kapan Lagi Pemuda Prahabarabaya Akan Melaksanakan Sinat Rahim Seperti ini Betul Yang Dikatakan Awal Saudara SDM Di Kecamatan Prahabarabaya Ini Sudah Sangat Luar Biasa Tetapi Kenapa Belum Dilirik Karena Kita Sebagai Pemuda Yang Ada Di Prahabarabaya Ini Belum Melaksanakan Kegiatan Belum Ada Kegiatan Yang Berjalan Sehingga Orang-orang Di luar Sama Ini Tidak Tahu Seperti Apa Prahabarabaya Itu Oleh Sebab Itu Saya Sangat Sepakat Dan Sepaham Terkait Dengan Agenda Pada Malam Hari Ini Untuk Membentuk Dan Apa Namanya Apa Tadi Mendeklarasikan Apa Tadi Penyelidikan Prahabarabaya Ini Saya Sangat Setuju Sekali Karena Ini Adalah Ajang Kita Untuk Berbuat Bagi Masyarakat Di Kecamatan Prahabarabaya Ini Adalah Wadah Kita Untuk Bersilaturahim Dengan Hadirnya Tepadu Ini Nanti Apa Yang Menjadi Permasalahan Di Kecamatan Prahabarabaya Bisa Kita Selesaikan Dalam Yang Disebut Pertanding Ini Jadi Saya Harap Teman-teman Yang Ada Di Kecamatan Prahabarabaya Menyetujui Dan Menyetakati Deklarasi Yang Akan Segera Kita Laksanakan Ini Karena Ini Adalah Momentum Yang Sangat Luar Biasa Dari Kecamatan Prahabarabaya Siapa Tahu Dengan Hadirnya Dengan Harapan Hadirnya Tepadu Ini Kecamatan Prahabarabaya Bisa Melanglang Menyai Kecamatan Kecamatan Yang Ada Di Kebukatan Lembah Tengah Serta Nusa Tenggara Barat Pada UNI Itu Tenggara Tenggara Saya Rasa Kecamatan Ini Sangat Positif Bagi Kita Sama Dan Ini Harus Kita Laksanakan Apapun Rintangan Dan Risikonya Nanti Karena Ini Adalah Kita Sama Memiliki Melajikan Atau Melayu Yang Sangat Luar Biasa Bagi Kecamatan Prahabarabaya Terima Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Sama Kecamatan Benda Insya Mereka Dilantik Kembali Bola Bola Kerdes Ceknya Bermin 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 Yang Yang Lebih Minerati Minai Politik Karena Politik Itu Menak Untuk Dibahas Tidak Ada Selan Yang Sepertinya Apabila Tidak Direncanakan Dengan Matang Dengan Tepat Dan Seterusnya Untuk Menyusong Dari 209 Seperti Tepat Disampaikan Kandang Selanjutnya Tadi Bahwa Selanjutnya Memalukan Dengan Potensi BPT Yang Ada Ya Apabila Satu Bisa Tembus Maka Dari Ini Jangan Wadah Ini Sebenarnya Dibentuk Dengan Nama Apapun Tetapi Persona Tidak Tidak Teman Teman Hadi Hari Ini Kurang Lebih Ada 30 Kak Usah Terorong Fungsinya 100 Maka Sudah 3000 Tinggal Ditambah Sedikit Saja 3500 Tembus Satu Dewan Ya Cimpai Akhirnya Begitu Maka Ya Betul Sebentar Pak Memang Nomornya 2020 Tetapi Hari ini Mari kita Flashback Bahwa Inilah Penyataan Dan Yang Paling Menarik Itu Politik Yang Paling Menarik Itu Politik Untuk Dibahas Sebentar Pak Makanya Dari Itu Ilustrasinya Seperti Itu Maka Seperti Satu Tentang SDN Tidak Tidak Apa-apa Kalah Menang Tidak Hormat Ketimbang Kalah-kalah Kalah Terus Ya Bagaimana Caranya Kita Berpikir Orang Menang Seperti Apa Tidak Mulus Mulus Saja Orang Menang Tidak Mulus Saja Seperti Itu Dan Sebagai Penutup Mari Bagi Teman-teman Yang punya Calon Nanti Kedepannya Hari Dikonsolidasi Dengan Kita Jangan Tahun Itu Dia Ketemu Dengan Kita Sudah Banyak Yang Masa Dini Maka Tidak Tau Masa Yang Dia Ambil Jadinya Ujung 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 Masa 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 Empatik Inilah Yang Kita Ribut Mana Perebaran Tanah Yang Menang Kita Apa 0-0 Kira-kira Seperti itu Mari kita Bakas Semangit Oke Terima kasih Assalamualaikum Jadi Saya Pribadi Sangat Mengapresiasi Sekali Kegiatan Semacam Ini Sebagai Momentum Untuk Kita Bersilat Terrahim Bertemu Dengan Rekan-rekan Yang Satu Kecamatan Ini Sangat Jarang Bisa Kita Lakukan Jadi Pak Kusnadi Sangat Luar Biasa Sudah Bisa Dan Mampu Melaksanakan Kegiatan Seperti Ini Jadi Ini Adalah Momentum Awal Bagi Kita Semua Untuk Menciptakan Momentum Momentum Selanjutnya Yang Lebih Luar Biasa Jadi Kita Tadi Sudah Dibangkitkan Gairah Kita Giroh Kita Semangat Kita Dengan Merasa Bahwa Kecamatan Kita Ini Adalah Kecamatan Yang Paling Terbelakang Di Antara 12 Kecamatan Yang Ada Di Lombok Tengah Jadi Ini Suntikan Spirit Yang Sangat Luar Biasa Untuk Kita Bagaimana Berpikir Kecamatan Praia Barat Daya Ini Bisa Bersaing Dengan Kecamatan Kecamatan Yang Lain Di Lombok Tengah Tidak Ada Yang Tidak Bisa Kita Perbuat Dan Lakukan Untuk Menjadi Luar Biasa Modalnya Adalah Kita Bisa Bersatu Bagaimana Pemuda Pemuda Di Kecamatan Praia Barat Daya Ini Bisa Kompak Dan Sulit Nah Jadi Kita Belum Bisa Untuk Berbicara Lebih Konkret Atau Bagaimana Berbicara Lebih Realistis Karena Memang Ini Adalah Momentum Awal Kita Bertemu Selanjutnya Baru Kita Bisa Mungkin Berbicara Lebih Detail Bagaimana Program Apa Saja Yang Bisa Kita Kembangkan Apa Yang Bisa Kita Pull up Mana Yang Menjadi Potensi Di Kecamatan Kita Kemudian Kita Kawal Sebagai Program Yang Unggun Kita Punya SDM Yang Sangat Luar Biasa Tidak Kalah Dengan Kecamatan Kecamatan Yang Lain Jadi Mungkin Ini Saja Yang Bisa Sampaikan Sebagai Pertemuan Awal Kita Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Yang Saya Hormati Kawan Kawan Tokoh Pemuda Sepraya Berdaya Yang Berkesempatan Hadir Wabil Khusus Kawan Kawan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Praya Berdaya Saya Ingin Mengutip Kalimat Yang Seringkali Diucapkan Oleh Salah Satu Kawan Sahabat Dan Guru Saya Yaitu Suhaimi Esha Mengatakan Bahwa Dengan Berjam Iyah Kita Bisa Lebih Cepat Mencapai Tujuan Selanjutnya Saya Apresiasi Atas Inisiasi Daripada Karang Taruna Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Silat Rahmi Ini Sebagai Ghus Sebagai Capaian Tertinggi Daripada Upaya-upaya Melakukan Konsolidasi Dan Mempersatukan Seluruh Komponen Di Peraya Berdaya Pak Pak Unying Selalu Memegang Teguh Semangat Bahwa Pemuda Adalah Napas Zaman Tuntukan Harapan Masa Depan Bangsa Wabil Khusus Peraya Berdaya Dimana Kemudian Kita Hendaknya Menjadi Siap Menjadi Apapun Termasuk Menjadi Tong sampah Atas Masalah Yang Terjadi Di Peraya Berdaya Untuk Kita Olah Kemudian Menjadi Satu Yang Bermakna Atau Memiliki Nilei Manfaat Yang Bagus Kawan-kawan Sekalian Saya Rasa Kita Tidak Boleh Juga Menghukum Diri Dan Menyatakan Bahwa Kita Selalu Dalam Kondisi Gagal Sebagai Yang Disampaikan Tadi Gagal Nyalek Gagal Ini Dan Sebagainya Saya Katakan Itu Bukan Kegagalan Melainkan Artinya Kita Tidak Boleh Mengkritik Diri Sendiri Dengan Memberikan Hukuman Dan Menyematkan Diri Sebagai Kaum Yang Gagal Tapi Kita Harus Melakukan Otokritik Atas Upaya-upaya Apa yang Sebenarnya Sudah Kita Lakukan Di Praberdaya Dalam Langkah Melakukan Konsolidasi Hati Dan Pikiran Kita Kauan Kauan Sekalian Yang Saya Hormati Kalau Kemudian Tadi Dikatakan Oleh Banyak Kawan Misalkan Sekdes Unge Menyampaikan Kita Punya Tumpukan Sumber Daya Manusia Yang Banyak Lalu Kita Tidak Mencapai Apapun Berarti Kita Keliru SDM Kita Juga Justru Yang harus Dikorosek Kembali Apakah Kita Sudah Benar Jangan Kita Menghibur Diri Menghibur Diri Dengan Mengatakan SDM Kita Sudah Mumpuni Sudah Banyak Dan Sebagainya Tapi Kok Kita Gagal Begitu Kan Atau Justru Bukan Di SDM Masalahnya Tapi Di Strategi Kan Gitu Kan Di Strategi Kita Dalam Melakukan Perjuangan Perjuangan Dalam Rangka Memupayakan Kemajuan Masyarakat Di Praberdaya Artinya Apa Bahwa Kemajuan Tidak Selalu Diukur Dengan Torehan Pembangunan Fisik Tetapi Kita Kita Harus Mengukur Itu Dengan Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Di Praberdaya Salah Satunya Adalah Kesadaran Berjamiah Berorganisasi Ini Yang Penting Tadi Juga Disinggung Ada Yang Mau Buat Pepadu Dan Sebagainya Saya Rasa Itu Casing Semua Artinya Tadi Dibantah Juga Kawan Kanda Sahurim Bahwa Kita Banyak Organisasi Banyak Perpecahan Banyak SDM Banyak Perpecahan Lalu Masalah Kita Dimana Dan Masalah Kita Apa Itu Yang Harus Harus Kita Pertanyakan Artinya Percuma Juga Kita Buat Banyak Komunitas Organisasi Tau Juga Tidak Produktif Cukup Satu Karena Begini Kunci Dari Seluruh Masalah Yang Kita Sebutkan Tadi Bahwa Kita Belum Tersatukan Dalam Satu Kendak Yang Sama Itu Kuncinya Kita Belum Memiliki Kendak Yang Sama Kanda Irfan Untuk Itulah Dalam Kondisi Kita Belum Memiliki Hendak Yang Sama Lalu Kita Buat Organisasi ABC Dan D Artinya Akan Banyak Hendak Yang Terpisah Tidak Terorganisir Nah Cukup Karangtaruna Ini Saja Menjadi Gerbong Pembaharuan Kita Di Praya Bardaya Yang Penting Seluruh Isi Perut Isi Kepala Kita Kita Tumpahkan Bersama Disitu Nah Artinya Membentuk Komunitas Atau Organisasi Tadi Tidak Harus Langsung Kita Bentuk Rumahnya Tapi Syarat Dan Prasaratnya Yang Harus Kita Siapkan Nah Saya Rasa Forum-forum Diskusi Itulah Yang Menjadi Kuncinya Memperbanyak Forum Diskusi Kita Pak Kusnadi Ya Baik Itu Melalui Daring Dan Grup-grup WA Justru Sekarang Kan Kita Lebih Banyak Waktu Habis Di Depan AP Berdiskusi Disitu Daripada Kita Hanya Berbicara Soal Hal Formal Tapi Tidak Pernah Menjadi Formal Apa Yang Kita Bicarakan Itu Yang Saya Rasa Menjadi Hal Hal Penting Kemudian Dalam Situasi Seperti Ini Juga Tadi Saya Rasa Kehendak Kita Tadi Sudah Menemukan Diri Terang Menang Merahnya Yaitu Ingin Melihat Praya Berda Ini Bersatu Dan Maju Itu Kehendak Kita Maka Untuk Itulah Seluruh Ide Gagasan Potensi Itu Harus Tersatukan Dan Terorganisir Dalam Satu Apa Namanya Program Yang Komprehensif Di Karang Tarunanya Tadi Juga Saya Singgung Ada Rencana Mau Ganti Nama Kecamatan Itu Kan Sama Artinya Kita Menulis Pada Lembaran Lembaran Yang Sudah Penuh Dengan Tulisan Kita Perjelas Saja Kehendaknya Apakah Kita Mau Mekar Camat Kecamatan Atau Merubah Kecamatan Kan Biar Ketemu Esensinya Maksud Saya Substansinya Ketemu Mau Mekar Kecamatan Atau Mau Rubah Nama Kecamatan Kalau Mau Rubah Kecamatan Saya Rasa Kurang Begitu Penting Tapi Kalau Mekar Kecamatan Mungkin Layak Karena Memang Ada Desa Di Bagian Atas Karena Ini Bicara Geografis Bicara Soal Akses Pembangunan Bicara Soal Efesensi Dan Efektivitas Pelayanan Publik Dan Sebagainya Kemudian Ada Beberapa Hal Yang Selama Ini Kita Suarakan Pertama Itu Adanya Ruang Terbuka Hijau Di Praia Berdaya Karena Apapun Alasan Di Zaman Modern Ini Kita Membutuhkan Banyak Tempat Untuk Kita Bisa Melepas Emosi Kita Untuk Bisa Kita Jadikan Sebagai Sentrum Daripada Konsolidasi Konsolidasi Ide Dan Sebagainya Kedua Lapangan Kecamatan Yang Kita Tidak Tahu Ada Tapi Seolah Tidak Ada Kita Tidak Tahu Dimana Kemudian Ada Pasar Juga Yang Sangat Kita Kayak Apa Kalau hari Jumat Itu Tidak Bisa Lewat Di Praia Berdaya Ini Sudah Kita Suarakan Semua Melalui Forum Pembangunan Pembangunan Baik itu Musrembang Begitu kan Musrembang Kecat Dan Itu Sudah Masuk Jadi Prioritas Ada Juga Kantor Camat Yang Kondisinya Sangat Memprihatinkan Kita Dimana Ruangan Karangkaruna Kecamatan Sekteriatnya Dimana Ponying Jadi Mereka Bangga Menyebutkan Nama Kecamatannya Sehingga Menilai Faktor Salah Satu Yang Membuat Kita Ini Bekota Kota Pada Kesempatan Malam Hari Ini Dengan Niat Yang Sangat Luar Biasa Saya Dan Teman Teman Seseorang Semua Ingin Membuat Wadah Baru Sebagai Tempat Kita Berkumpul Sebagai Tempat Kita Berdiskusi Untuk Kemudian Hingga Kejamatan Berberdaya Sehingga Kedepan Mulai Maram Hari Ini Kemudian Tidak Lamputnya Nanti Pas Kalabara Kita Akan Kumpul Kembali Teman Teman Maswa Kita Akan Berhitung Nanti Komunikasikan Kepada Teman Maswa Yang Lain Berapa SDM Profesor Yang Kita Punya Kita Sudah Berapa SDM Doktor Yang Kita Punya Di Kecamatan Peradanya Ini Kita Sudah Berkaitan Juga Dengan Seperti Yang Sampirkan Kanda Janda Tadi Dengan Aset Yang Kita Meliki Kita Punya Aset Tapi Belum Jelas Statusnya Terkait Dengan Aset Latangan Kecamatan Itu Kita Punya Tapi Sampai Dengan Hari Ini Belum Ada Titik Terangnya Nah Sehingga Dengan Wadah Ini Kita Akan Mencoba Berdiskusi Dengan Pemerintah Kecamatan Saya Sempat Survei Dengan Teman-teman Pemuda Memang Sangat Luas Dan Kalau Itu Kita Mantatkan Sangat Luar Biasa Empatnya Event Event Atta Di Kecamatan Kita Bisa Selanggarakan Di Lapangan Niki Di Samping Upt Upt Tekannya Sampai Terus Kita Jaga Terus Dan Kita Realisasikan Nanti Dengan Program Program Yang Ada Bangka Di Banyak Masukan Pertanyaan Tentang Apa Namanya Itu Permina Dan Sebagian Sudah Kita Coba Dulu Mantap Pak Gades Karena Itu Masih Kekuasaan Disupervensi Ijin Itu Sulit Jadi Nanti Kedepang Apa Yang Menjadi Pertanyaan Nanti Kita Sama-sama Menanggap Mungkin Itu Saja Yang Saya Sampaikan Terima kasih Lepas Kederaan Teman-teman Jaga Kesulitan Tetap Bersih Kompakan Dan Sebagainya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sekali lagi Dengan Ucapan Berapa-berapa Terima kasih Saya Sampaikan Kepada Bersama Semoga Insyaallah Akan Menjadi Canak Dilenti Kembali Kemudian Senur-senur Saya Yang Menjadi Kepala Desa Kanda Saurim Kanda Gemadim Kemudian Selamat Kades Terima kasih Keseberan Kemudian Tahniah Dan Lain-lain Semua 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 Saya Yang Hadir Insyaallah Sepaskan Kebaran Kita Akan Tidak Lanjut Pertama Kita Tidak Malam Hari Ini Dan Sekali Kali Kita Agendakan Semina Sekali Untuk Selanjutnya Kita Mungkin Tidak Bersama Sebagai Momentum Kenangan Kita Dan Sekaligus Kita Akan Deklarasi Tadi Upadu Komodo Pura 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 Terima kasih.